oke ini blender yang sangat kotor sekali disini saya membersihkan memakai mama lemon kita tuangkan dulu mama lemon ke dalam wadah disini saya memakai gelas lalu disini saya pakai ini apa namanya prolin kalau dulu namanya bakelin ya kita campurkan sama mama lemon tersebut lalu disini akan kita aduk ya ini warnanya masih hijau nanti kalau diaduk akan berubah warna menjadi biru langit ya oke kita aduk dulu sampai rata ya kita aduk reda warnanya seperti ini biru langit ini berarti udah tercampur dengan rata ya antara baiklin sama mama lemon oke nah ini blender yang sering dipakai oke buat nyambel ya disini kita blender bumbu koneng atau kunyit atau sebangsanya bawang cabai semacam itu ya dan warnanya meninggalkan bekas kuning seperti ini nah disini kita sikat pakai campuran baik clean atau prolin dengan mama lemon ya Nah ini ini tandanya ya ini agak rompal bahwa ini video ini real enggak akan diganti-ganti ya kita gosok dulu terus kita gosok-gosok ya kita gosok terus disini eh sangat berhati-hati-hati ya jangan sampai eh kena mata ya jadi kita gosoknya pelan-pelan soalnya ini antara baiklin sama mama lemon bahan eh pemutih paket ya ya terus kita disini kita aduk terus kita kita apa namanya kita gosok pakai sikat gigi ya di sini kita menggunakan dua sikat gigi nanti yang kedua sikat giginya akan kita bimbokkan biar bisa menjangkau bagian bawah nah ini udah mulai ada perbedaan yang tadi kuning sekali ya ini kalau dicuci pakai mama lemon aja ini nggak bisa dan harus ada campuran baiklin ya atau prolin ini sikat-sikat terus nah ini sikat yang kedua ini cara membengkokannya kita bakar di ujung situ langsung kita tekuk atau kita lipat ya akan seperti ini nanti jadinya ini fungsinya untuk menjangkau bagian bawah Oke kita tuangkan dulu campuran baiklin sama mama lemon lalu kita akan bersihkan bagian bawah nah nah gitu kan akan mempermudah kita membersihkan bagian bawahnya ya Nah ini masih yang tadi ya ini eh apa namanya cirinya yang tadi agak rompal dikit ya bahwa ini adalah eh yang kita bersihkan ini nggak akan diganti ini agak real ya ini ada asli ya bukan hoax ya sekali lagi ini bukan hoax ya inilah benar-benar saya praktekkan sendiri oke oke kita akan menggunakan sikat jangseknya lagi kita akan gosok yang bagian kuning-kuning itu ya nah disini kita harus gosokkan nah ini bagian bawah ini eh ini juga bisa kita bersihkan disini kita gosok-gosok dulu pakai sikat ya oke Oh ya tadi kalau yang eh tempat yang pertama kali kita bersihkan tadi jangan memakai kawat pencuci piring ya nanti akan membekas goresan kalau pakai kawat pencuci piring jadi disini pakai sikat aja dan kalau yang ini kita bisa pakai kawat pencuci piring ini bisa kita gosokkan disini ya ya dan ini pun tidak akan meninggalkan goresan kalau di plastik ini ya kita sikat sampai bersih kita gosok sampai bersih nah kita situ kita gosok pakai kawat pencuci piring tapi ingat yang pertama tadi yang wadah yang berwarna kuning yang kotoran tadi jangan memakai kawat pencuci piring soalnya nanti akan membekas goresan jadi disini gunakanlah sikat kiri aja oke kalau yang ini bisa kita bisa menggunakan kawat pencuci piring kita gosok sampai benar-benar bersih ini masih memakai campuran antara mama lemon sama prolin atau saya clean ya pemutih pakaian oke disini kita akan mau bilas pakai air bersih ya kita cuci disini kita cuci benar-benar bersih ya sampai jangan berbau ya oke kita cuci disini pakai air bersih dan kita cuci ini pakai mama lemon ya nah ini yang tadi ya ini masih ada rompal ya ini pecah ya bahwa ini ada video tadi bukan diganti-ganti ya ini ya tandanya rompal ya dari tadi ini pertama kalinya ini warnanya kuning dan sangat susah dibersihkan oke setelah itu kita lap pakai lap kering ya yang bersih kita lap dan hasilnya pun akan terlihat bening ya oke kita lihat ya nah ini hasilnya nah dan ini adalah hasilnya ya ini hasilnya seperti ini tapi sebelumnya ini kita cuci yang bersih dulu ya kita cuci pakai mama lemon lagi kita bilas sampai bersih ini ya dan tidak meninggalkan bau baiklin ya nah ini hasilnya ini benar-benar real ya real bukan huak asli semoga ini bermanfaat selama mencoba oke nah ini ya hasilnya akan bersih seber ini tadi ini ini asalnya kuning ya kuning susah banget kita bersihkan walaupun kita menggunakan mama lemon mau menggunakan sabun colek mau menggunakan sanglet tetap bisa secara satu-satunya disini kita pakai prolin sama baik ini selamat menikmati